Satu arah menuju Jakarta dimulai hari ini, Menteri Perhubungan bersama Menko PMK dan Kakor Lantas melepas kendaraan yang akan masuk ke tol Kalikangkung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Kakor Lantas, Polri, Dirjenpol Firman Santia Budi, meninjau langsung dimulainya pemberlakuan satu arah menuju ke arah Jakarta. Satu arah dan ganjil genap ini dimulai dari km 414 gerbang tol Kalikangkung hingga km 47 tol Jakarta-Jikampek. Kecelakaan sangat menurun dibandingkan tahun-tahun 2019, mudah-mudahan. Dan kita harapkan harus balik ini juga akan membawa kenyamanan dan keselamatan. Karena kalau berangkat kan seneng-seneng itu. Sudah banyak masih bawa sangung uang, masih seneng-seneng ketemu saudara. Sekarang sudah pada capek, uang sudah berkurang. Hati-hati. Sudah capek semua, jadi lebih hati-hati untuk mengendari kendaraan. Dan insya Allah tetap aman dan nyaman serta jangan lupa prokes kesini. Dan saya perlu sampaikan khususnya kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari penerapan one way ini. Mohon sekali lagi pengertiannya, kita akan bersama-sama di jalan raya, manfaatkan jalur-jalur yang ada. Secara teknis, mungkin saya boleh sampaikan apabila ada kan ada yang menuju lokasi-lokasi yang tidak bisa menggunakan jalan tol. Silahkan manfaatkan waktu sore atau malam hari, di mana masyarakat lokal sudah mulai istirahat, jalan agak cukup lenggang. Jadi tidak usah menggantungkan atau menunggu di pintu-mintu tol yang sementara sedang masuk.